Oke lo semuanya kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime mugen lagi Dan di video kali ini gue bakal bacain komentar kalian ya Dan pasti gue yakin nanti bakal ada yang langsung nanyain bang kapan sih karakter turnamen 100 karakternya gitu loh Jawabannya nanti, bos sabar ya buset buset Kemarin tuh baru satu hari selesai turnamen udah langsung nanyain kapan nanya Sabar bos sabar ya Di antara besok kalo gak lusa mungkin Tapi kalo misalkan gue sibuk mungkin lusa ya Kalo misalkan gak sibuk mungkin besok bakal kita langsung mulai guys Dan disini nanti untuk request-request karakter 100 karakternya Itu kalian cek pin komentar nanti kalian requestnya di video itu ya bukan di video ini guys Kemudian gue rencananya di dalam 100 karakter itu bukan 1 vs 1 Melainkan 2 vs 2 ya Jadi kayak bakal ada 50 tim dan totalnya tetep 100 karakter ya Karena 2 vs 2 dan gue kayaknya akan menggunakan form tengah-tengah guys Jadi walaupun tengah tapi tetep lemah gitu loh Gak karakter OP ya Karena disini gak bakal gue masukin karakter OP Karakter regenerasi itu gak bakal gue masukin guys Itu cuma karakter yang form tengah-tengah tapi masih lemah itungannya ya Misalnya contohnya ada Naruto disini Naruto kan form ada banyak banget tuh ya Liat tuh ya Form ada banyak banget Nah gue mungkin bakal ambil tengah-tengah yaitu KCM 2 Atau mungkin juga bisa KCM 1 ya Ini 2 karakter ini walaupun formnya lumayan kuat Tapi sebenernya dia lemah guys Karakternya biasa aja ya Kemudian contoh lainnya mungkin si Wah ini deh Luffy deh Luffy deh Luffy ya Luffy guys Kemudian Luffy disini kan formnya juga banyak ya Mungkin kalau misalkan mau ngambil tengah-tengah Itu mungkin bisa ngambil langsung gear 4 nya Dan ini gear 4 nya biasa ya Gak ada yang overpower itu gak ada guys Kalau untuk Goku juga sama sih sebenernya kalau untuk Goku Gue kurang tau cuy form tengah-tengahnya yang mana guys Kalian komen aja lah ya Intinya seperti itu temen-temen Nanti bakal gue akan ambil form yang tengah-tengahnya Dan oke kita mungkin bakal langsung baca dari komentar yang pertama dulu bos Yang pertama adalah request Saitama vs Goku Aduh ini sumpah ini requestan jaman bahula anjing itu cuman oke lah ya Karena mungkin udah sekitar berapa bulan ya Gue tidak tandingin Goku sama Saitama cuy di game ini ya Karena emang udah basi banget guys pertandingan ini Cuman yaudahlah Oke dan inilah dia Pertarungan antara Saitama Melawan Goku bos Ini sebenernya requestan Juran lagi jaman bahula anjir Disini gue tidak menggunakan Saitama yang OP ya Gokunya juga gak OP guys Goku biasa ini Cuman Goku bisa berubah jadi Goku Ultra Instinct coy Nah kalau misalkan di von Ultra Instinct itu baru OP coy Di game ini ya Oke kita bakal lihat disini Goku masih ditarik-tarik ke dalam tanah Nice masih dipukul-pukul terus Wah kayaknya cocok nih kalau misalkan Goku satu tim sama Saitama guys di turnamen 2 V2 Cocok atau enggak guys Oke dia pukulan serius Nih bisa mati gak Goku nya cuy kalau kena ginian Oh enggak bisa dibatalin guys ternyata Oh dia cuma mode serius doang Wah anjir mode seriusnya serem banget cuy Wah parah sih Parah sih guys mode seriusnya serem banget ya ternyata ya si Saitama ini loh Cuman gak permanen kayaknya ada Oh masih dong permanen coy Mukanya serius ya guys Wah tapi tetep sih walaupun mukanya serius Tapi apa gak OP sih Hitungannya biasa aja guys Di kameh-kameh yang mati kah Wah mati guys Anjir Goku menang coy Nah ini Ultra Instinct tuh guys Nah itu kalau 4 main tadi tuh baru yang kuat tuh guys Jadi harus hati-hati sama si Goku ya Kemudian yang selanjutnya adalah Apa nih Assalamualaikum bang Aku mau anti spiral Mau apa coy Mau apa coy Gak ngerti gomong situ Oke kita langsung skip aja Lanjut lagi disini Vegeta versus siapa aja bang Oke Vegeta versus siapa aja Kita pilih random 2 aja disini dah Wah nyelonnya siapa coy Dari Blitznya Gue gak tau coy Nama karakternya Kemudian dia minta Vegeta Kita gunain Vegeta yang biasa berarti ya Vegeta ini deh FNF SSJ Blue Format terlalu banyak guys Dragon Ball Pusing gue liat nanger Sasaki B Dari Blitz ya ini ya Bener gak guys dari Blitz Fight Masih dihajar-hajar terus Sasaki B nih Ayo bang serang bang Lu belum nyerang sama sekali disini nih Oh dia bisa ngilang-ngilang guys Petir-petir ya Tapi petirnya warna pink dia cuy Ini di map apa lagi Kayak ada cermin-cermin gitu ya Tembok-tembok hancur guys Sepertinya Sasaki B bisa menang temen-temen Gue bisa tidak boleh diremehkan bos Walaupun kaya-kaya gini ya Masih bisa bertaruh temen-temen Ini turnamen jangan ditanya lagi guys Pasti bakal dibuat nanti Tenang aja Minggu ini pasti ada Minggu ini pasti ada guys Kalau misalkan tidak ada halangan ya Oke ini masih diajar-hajar terus Oke nice Ajar terus bang Ajar terus bang Itu skill apa ya Agak-agak aneh gitu ya bos Oke nice Pukul terus Ini sebenarnya tuh yang ngeselin dari Goku sama Vegeta tuh Tembakan-tembakan api-apinya itu cuy Itu yang bikin ngeselin sebenarnya ya Sasaki B bisa red anjir bisa jutsunya si Gojo Masih diajar terus apakah mati Sasaki B guys Ini mereka imbang banget ya Oke seperti Sasaki B menang Oke nice Vegeta dipecundangin temen-temen Oke yang selanjutnya adalah apa nih Ilumi versus Inumaki Inumaki ini kah Jujutsu Kaisen ke Ilumi nih ya Kemarin Ilumi masuk turnamen coy Cuman gue ganti ya Karena ini karakter Bener-bener karakter sampingan banget anjir Jadi mungkin gue ganti ya udah Kemudian Lawannya adalah Inumaki Jujutsu dimana ya Jujutsu guys Oke Oh ini Inumaki ya Gue pegang Inumaki lah Serangan jarak jauhnya ngeselin banget coy soalnya Dia cocok sebagai support guys Si Inumaki ini ya Kalo misalkan main 2 PS2 Cuman kayaknya kalo misalkan Si Yuji kayaknya bakal gue partnerin sama Megumi sih Bukan sama Gojo ya Tapi sama Gojo juga bisa sih Lihat nanti aja lah ya Lihat nanti aja guys Oke Ilumi masih mimpin Ilumi sabi juga nih serangannya ya Lumayan sakit guys Dan Inumaki belum gunain Jujutsu-nya Masih diem doang Ayo udah tiga tuh ultimate bang Anjir aja gak ultimate coy Ilumi ini Jujutsu-nya apa guys Apa jir Tadi si Inumaki teriakin apa guys Si Ilumi kayak ketakutan Oke tidur Ultimate Aduh kenapa ditiduri doang jir Di ultimate lah bang Seperti Inumaki masih mimpin teman-teman Kayaknya lebih enak 2 PS2 sih Kayak kalo kata gue turnamen ya Apalagi bener 3 ronde ya kan Wah seru sih Jadi kayak lebih rusuh aja guys mena Masih daja-aja terus Masih kena tidur lagi Oke nice KO You win Kemudian yang selanjutnya adalah Apa nih bang Tunjukin muka bang Waduh Di Instagram ada guys Muka gue ya Tidak perlu Untuk ditampilkan disini Bang Genos vs Guy Gerbang 8 Boleh Oh iya guys Kalo misalnya kalian request karakternya Yang gak terlalu Gak terlalu terkenal banget ya Atau mungkin kalian Ngerasa ini karakter emang gak terkenal gitu loh Kalian kasih ininya guys Kasih lokasinya ya Karena gue gak tau cuy Ini ada yang request Sasaki Kojiro Ya mungkin aja ini karakter terkenal ya Cuman gue gak tau temen-temen Gue gak tau cuy Ini Sasaki Kojiro siapa Bejir Bejir Jadi kita skip guys Kalo bisa kasih ini ya Kasih lokasinya ya Bentar Tadi-tadi aja request ini ya si Genos ya Genos Genos launnya guru Guy Gerbang 8 Boleh deh Kasih lokasinya guys Karena gue tidak tau kadang ya Oke kita bakal lihat disini Usdila si Genos Punya pukulan seribu juga guys Dan punya Kameh-Kameha Boss Oke dia ngapain tuh di atas Oh ditendang Siap 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 ditendang Oke Buset dihajar lagi Diajar balik sama si Goku Eh masi Goku Masi guru guys Sorry Apakah Genos bakal menang guys Melawan si Guy ini Hati-hati tuh laser Aduh Di mecha sakit banget lagi Uh bisa Sekizo guys Bisa Sekizo ternyata ya Si guru gue ini Masih dihajar-hajar terus Teori comeback Is real kali guys Kayaknya sih enggak ya Itu skill apa ya Dia kayak lagi ngapain guys Ini kalo misalkan teori comeback Gokil sih Kalo misalkan teori comeback Gokil guys Hot Hot Huria Masih dipukul terus Wah ini bisa ada kemungkinan menang sih guys Genosnya jadi lemes gini cuy Tadi awal-awal padahal kuat ya Wah kuat di awal doang nih Genos Kacau men Darahnya dibalep pos Genos bener-bener gak bisa deketin guru gue Kayaknya susah banget dah Padahal serangannya si guru gue ini Gak terlalu sakit juga guys sebenernya Oke guru gue udah bisa Oke udah bisa ngontrol dia disini Dan Genos ada putih-putihnya guys Apa itu cuy Asep-asep Ultimate Wah gila Denied guys guys Di akhir Buset Anjir gak mati co Wah dibalas ultimate dong Ultimate dibalas ultimate guys Oh menang 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 Nice sekizonya masuk guys Gila kaget gue Gaknya tadi Genos bakal bisa Ini guys Ngakirin si guru gue tadi ya Oke yang selanjutnya adalah Bang request Inuyasha vs Kenshin Oke boleh ini Inuyasha Anime lama gue guys Gue sih sebenernya bukan nonton anime nya ya Lebih tepatnya tuh main game nya guys Di PS2 PPS1 gitu gue lupa cuy Dan ini jagoan gue ini nih Sisa Somaru ini ya Dia abangnya kalo gak salah deh Kayaknya kita fokus lagi kesini Kenshin ada disini ya Nah ini Kenshin wajib kita mainin juga nih guys Nanti di 100 karakter ya Pokoknya tuh MC-MC dari berbagai anime Wajib masuk dah Paling kalo misalkan ada yang kelewatan Yaudahlah ya Oke ini mesti diajar terus Apakah seorang Kenshin bisa menang Malau Inuyasha guys Ini sama-sama pengguna pedang ya Harusnya sih mereka imbang cuy Oke nice mereka imbang Masih bisa ngimbangin Wah ini Inuyasha ngeselin sih Oke nice Masih di tahan-tahan Mati kah Kenshin guys Wah mati jir Serangan jarak jauhnya sakit banget ya Si Inuyasha ini guys Goblok Eh goblok aja kenapa gue ngomong gitu guys Sorry 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 Kepencet 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 Ngomongnya kepencet guys Oke kita lanjut lagi disini Bang Giyu versus Yuno Oke boleh Giyu Giyu Tomioka ini ya Lawannya Yuno ya Kemarin nih Yuno Aduh Harusnya Yuno tuh bisa menang Lawan Bucky guys Anjir Soalnya Bucky ini sebenernya Karakter yang lumayan kuat dia coy Tadi kalau misalkan Yuno menang Seenggaknya Yuno ini sebenernya gak terlalu kuat ya Cuman dia bisa ngimbangin Bucky coy Gatau kenapa Serangannya tuh kayaknya Ini speednya tuh Seimbang sama Bucky dia Jadi bisa ngimbangin guys Sayang banget ya dia Kalah masih Bucky coy Lawan Giyu bisa Masih bisa ngimbangin guys Tuh ya just kita emang Kenceng sih kayaknya Oke nanya si Giyu masih bisa Ngimbangin Angin melawan Air guys Siapa yang menang Angin melawan air Siapa yang menang teman-teman Speednya si Yuno lumayan sih Anjir bisa kelarin apaan itu coy Ada besi-besian ya Oh dia manggil Dia manggil kakak pingkatnya guys Manggil temennya ya Yang pengguna besi itu Cuman Besinya buat apa jir Ngalangin juga kagak Kayaknya ya Gatau guys itu fungsi buat apanya Cuman nampang doang coy Waduh untung sekilangnya gak kena guys Ini Giyu masih bisa menang sih Giyu masih bisa menang ya Cuman Emang Yuno nih Skill jarak jauhnya ngeselin coy Oke Yuno apakah kamu bisa menang Yuno Hamada 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 Udah ngapain sih magil temennya ya Temennya kayak gak ada fungsinya Giyu Mati langsung nih mas Wah gila Giyu menang ya Oke kemudian yang selanjutnya adalah Aduh duh Gue bakal ini deh Bakal Ini guys Bakal pilih 3 atau 4 lagi ya Oke yang selanjutnya apa nih Fushiguro dan Nami Gue gak tau nama Jujutsunya Intinya boneka santet Versus Naruto V1 Dan Cliff Saitama Aduh Saitama jangan guys Saitama tadi udah dimainin ya Kita pilih random aja dah Yang penting kita ngambil lagi Fushiguro sama Nagami Nagami siapa? Bejir Nobara Maksudnya Nanami Atau Nagami Ini dia komenin nih Fushiguro dan Nagami Gue gak tau nama Jujutsunya Intinya boneka santet Boneka santet Kita pilih dulu dah Megumi dulu ya disini ya Yang paling jelas nih ya Megumi Fushiguro Tadi apa yang tadi bikin nge-lag temen-temen Kugisaki Nobara Ini boneka santet Oke Wajibnya ngapa gitu guys Si Nobaranya kayak ngaktifin sesuatu gitu ya Uh gila kombo yang epic banget guys Abis digigit ular langsung dikeluarin Ujan-ujanan ya Langsung ultimate sih anjir Wah kena Goku Sakit banget itu di make-nya Di make-nya Nobara Sakit banget guys tadi Kena si Goku ya Nah kalo 2 vs 2 seru guys Ricuh ya dia Lebih rusuh temen-temen Ini 2 lagi gue pilih random deh guys Main random sekali ya Anjir Ini kuat banget coak Team kiri bangke Megumi sama si Nobara Kuat banget guys Buset Buset Oke kita pilih randomnya terakhir 2 match lagi guys Oke gini Ada smoker Ada Kale Ah Kale gak tau guys Sama Majin Goku Apakah dia bisa menang bos Masih dihajar-hajar terus Buset tuh Auranya gila-gilaan ya Auranya gila-gilaan guys Dan si Kale-Kale ini Darahnya baru kurang temen-temen Masih full ya Masih full bos Gila satu orang Gendong coy Kagak dikasih Amtun bejir Di mecha tuh gak sakit guys Cuman terus-terusan doang ya Jadi Darahnya berkurang terus Nah sekalian kira di hit Tapi datang menang Team kiri sih Itu si Rock Lee Sword Ngapain dah Oke nice Kena serang Sama si smoker Ngebug jir Rock Lee Swordnya ngebug guys Aduh Bocah Bocah Ini menang si smoker mati ya Kisah si Goku sendirian Satu lawan dua padahal tadi tuh ya Si Rock Lee ngebug guys Oke Goku masih bisa ngembangin Wah apakah teori kabak is real guys Nah akhirnya turun juga sih anjir Akhirnya turun juga guys Dari tadi ke Orang deskarat baru turun Anjir Anjir Oke yang terakhirnya guys Wah si Somaru coy Zoro Hisabi dari Blitz Waduh ada Aizen full power guys Ada Aizen full power Apakah dia bisa menang Cepet banget cowo Aizen disini gerakan Weh Hisagi gak boleh diremehkan guys Gila Aizen tuh ya tadi ya Muter-muter coy Terlalu kuat jir Tim kiri dia jadiin rendang bos Kalo begini caranya mah Onigiri Wah gila digendong Aizen guys Aizen sih ngeri banget cok Wah mati dia mah menang tim kiri Sudah pasti ya Disert apa tuh guys Jutsunya aneh-aneh jir Oke mati kah si Somaru Kayaknya mati pertama nih guys Mati sama Zoro lagi anjir Oke sisa-sisa lagi sendirian Dan disini Aizen kenapa kayak gitu guys Apakah dia akan berubah Menjadi sesuatu coy Gue penasaran nih Coba bentar ya Coba bentar ya Aduh Zoro masih bisa Nyimpanin lagi Ayo please kalahin Zoro dulu coy Itu Aizen kenapa ya kayak gitu guys Kayaknya bisa dihit jir Kayaknya ngebug deh kemungkinan ya Kemungkinan aja ngebug deh guys Gak mungkin anjir Kira-kira yang berubah Soalnya lama banget itu Isi ternaga Isi ternaga Oke nice Oh iya gak bug gitu mah Gila Zoro Serem banget coy Dan oke teman-teman Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya